Masyarakat pengungsi Pelau menyambut hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Indonesia dengan berkabung. Menurutnya, aksi pengungsi Pelau ini sudah tertuang dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009, Pasal 12B tentang salah satu penggunaan bendera sebagai bentuk berkabung. Kinerja Pemprov Maluku maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dinilai tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan konflik internal di negeri Pelau yang terjadi sejak 12 Februari 2012 silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Mesya Marasabesi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Mesya. Baik, terima kasih, May. Halo, May. Halo, Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis Tribun Ambon.com, ingin melaporkan terkait dengan pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin, masyarakat pengungsi Pelau yang tepatnya berdomisili di RT12 RW17 Air Besar Batu Merah Sirima Kota Ambon menyambut hari ulang tahun atau HUD ke-77 negara Republik Indonesia dengan cara berkabung. di mana mereka menggelar aksi pengibaran bendera setengah tiang yang dipasang pada tiap-tiap rumah dan sepanjang jalanan di kawasan tersebut. Oke, Tribuners aksi tersebut menyusul karena dilakukan karena menurut para pengungsi Pelau ini, pemerintah, baik pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan konflik sosial atau konflik internal yang terjadi sesama masyarakat negeri Pelau pada 12 Februari 2012 silam. Mereka sudah ditelantarkan kurang lebih sudah 10 tahun lamanya, mereka ditelantarkan oleh pemerintah hak-hak mereka sebagai pengungsi tidak pernah diberikan dan sehingga menurut mereka di menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini tidak ada kemerdekaan yang mereka harapkan selain dari mereka dipulangkan ke tanah kelahiran mereka yaitu di negeri Pelau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Oke, Mei dan Tribuners untuk Anda ketahui bahwa pada 12 Februari 2012 silam konflik sosial, konflik internal sesama masyarakat Pelau terjadi dan konflik itu mengakibatkan setidaknya 300 rumah warga terbakar, 6 korban jiwa, dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Rekan Mesya atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Jenderal Angkatan Muda 1HH YLAPIA berikut tayangannya untuk Anda. Pengebaran bendera setengah tiang ini merupakan salah satu bentuk protes masyarakat pengungsi Pelau kepada pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Maluku Tengah terhadap matinya keadilan di negeri raja-raja. Salah satu bentuk protes ini kami mewakili masyarakat pengungsi Pelau bersandar kepada Undang-Undang 24 tahun 2009. Pasal 12B, salah satu penggunaan bendera, salah satunya itu adalah poin B itu sebagai bentuk berkabung. Nah, untuk memperingati HUD RIK 77 ini, masyarakat pengungsi Pelau memperingatinya dengan cara berkabung atau berlangsung duka, karena selama 10 tahun lebih ini pemerintah provinsi, kabupaten maupun pemerintah pusat tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!